Penampilan gemilang gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dalam FIFA Match Day Indonesia vs Argentina menuai pujian. Tidak tanggung-tanggung, jurnalis Eropa memuji performa gelandang berusia 18 tahun tersebut dan menyebutnya sebagai talenta hebat. Jurnalis Eropa Benke Boskak memuji penampilan pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand usai Liga FIFA Match Day Indonesia kontra Argentina pada Senin Malam. Lewat akun Twitternya, Boskak menyebut Marcelino tampil solid saat melawan juara dunia Argentina. Jurnalis asal Hungaria itu juga menuliskan sejumlah statistik mentereng yang diukir Marcelino di laga tersebut. Boskak yang merupakan penulis di Guardian dan Daily Star menulis data Marcelino menjadi pemain yang banyak dilanggar sebanyak 4 kali. Mantan pemain Persibaya Surabaya itu juga 8 kali memenangi duel dengan 3 kali yang seluruhnya berhasil dan 4 kali merebut bola kembali. Boskak memuji Marcelino yang berusia 18 tahun dan satu dari beberapa pemain Indonesia yang bermain di Eropa. Di akhir caption, Boskak menyebut gelandang yang baru pindah ke klub KMSK Denzi di Belgia pada Februari lalu ini sebagai talenta hebat. Dalam duel melawan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin Malam, pemain KMSK Denzi itu Marcelino bermain penuh dan memperlihatkan sejumlah aksi individu. Dua aksi individu yang paling impresif dilakukan Marcelino saat menggoce Alessandro Garnaco, bintang muda Manchester United yang sedang naik daun di sisi lapangan. Tidak lama berselang, giliran eksekuel Palacios yang dikolongi Marcelino di tengah lapangan. Aksi asik Marcelino ini pun membuat puluhan ribu penonton di Stadion GPK bersorak. Performa bagus melawan Argentina ini tentu menjadi modal Marcelino untuk bersaing di Eropa. Apalagi belakangan Marcelino mulai rutin dipercaya bermain bersama tim inti Denzi. Go Kratz, Marcelino.